Lika-liku Amar Zoni minta restu ningkai iris bela, kini diguga cerai hingga hetrik kasus narkoba. Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni sedang menjadi perbincangan panas publik setelah kembali terseret dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ia diciduk oleh pihak berwajib saat berada di salah satu unit apartemen kawasan Serpong, Tangeran Selatan, Provinsi Banten. Diketahui, pria berusia 30 tahun itu tertangkap kasus narkoba untuk ketiga kalinya, di tengah-tengah proses perceraiannya dengan iris bela yang sedang bergulir. Sehubung dengan hebohnya kasus ini, ingatan publik kembali dibawa ke masa ketika kakak Aditya Zoni ini bersusah payah, meminta restu untuk menikahi iris bela. Saat itu Amar Zoni merasa tak percaya diri untuk meminta izin menikahi iris bela, karena masa lalu kelamnya yang sudah pernah tersandung dalam kasus narkoba. Nyokapnya agak protek banget sama iris, apalagi pasti tau image gue waktu itu, gue kena kasus juga, image gue jelek. Ucap Amar dikutip dari Youtube Bilisya Putra, Kamis 14 Desember 2023. Kendati sempat merasa khawatir saat meminta restu, Amar Zoni tetap memberanikan diri dan mengobrol langsung dengan ibu iris bela. Gue ngomong langsung sama ibunya iris ya apa adanya. Sampai di rumah kita ngobrol panjang lebar, kata Amar. Amar Zoni mengungkapkan bahwa hanya pada saat itu dirinya tak bisa menjanjikan apapun kepada sang pertua. Ia hanya bisa mengatakan bahwa dirinya akan menjaga iris bela. Kalau tante berharap saya sama seperti mantan-mantan iris, tentu tidak, karena saya tidak sama sekali. Inilah saya. Saya bukan anak orang kaya yang lahirnya langsung jadi anak konglomerat. Saya orang biasa saja, ungkap Amar. Sampai saya berdiri di sini saya pun sendiri, saya pekerja keras. Saya tidak bisa janji apa-apa sama tante, tapi yang saya bisa pastikan sama tante adalah saya akan menjaga iris dengan benar. Dan saya akan buat kerajaan bersama iris bersama-sama, dan kita akan sama-sama terus sampai tua, bungkasnya. Sebagai informasi, pada 6 November 2023 lalu, iris bela resmi melayangkan gugatan cerai kepada Amar Zoni di pengadilan agama Depok. Gugatan cerai ini dilayangkan oleh ibu dua anak itu tepat setelah Amar Zoni keluar dari rehabilitasi setelah tersangkut kasus narkoba yang kedua kalinya. Terima kasih telah menonton!